Terima kasih, Ibu Remy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih sehat, sempat, dan kuat mengikuti pelatihan menulis satu guru, satu buku sagu-sabu pada kesempatan hari ini. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Muhammad Isan, CEO Media Guru Indonesia mengasih Pak Isan sudah hadir di sini bersama kami. Kemudian nanti, kalau Batang Hari sudah turun ke level 2 atau level 1 PPKM, kami akan mengundang Bapak ke Kabupaten Batang Hari, Pak Isan. Untuk menjadi motivator bagi perubahan di Kabupaten Batang Hari. Yang kami hormati, Bunda Baca Kabupaten Batang Hari dan kami sayang istri saya, Ibu Zulfa Badil. Terima kasih kehadirannya di sini. Kepala Dinas PDK Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Perpustakaan dan Narsib Daerah Kabupaten Batang Hari, dan kawan-kawan semua, para guru dan adik-adik siswa yang mengikuti webinar pada hari ini yang kami cintai dan kami banggakan. Saya menyempatkan diri hadir di sini, Pak Isan, karena memang saya sudah menunggu lama akibat Batang Hari masuk PPKM level 4 kemarin, menunggu lama untuk berkomunikasi dengan para guru di Batang Hari. Saya kebetulan menjadi Bupati pada saat pilkada 2020 kemarin. Saya juga dalam keadaan terpaksa, Pak Isan, terpaksa untuk menjalankan diri jadi Bupati. Karena sebenarnya saya pegawai negeri dan cukup nyaman ya, cukup nyaman menjabat karir saya pegawai negeri. Saya di awal 40 tahun sudah jadi sekda di Kabupaten Bupati Jambi. Impian saya dulunya menjadi dirjen atau sekdian di kementerian. Karena itu puncak topnya pegawai negeri. Karena semua profesi kita pasti mencapai topnya. Tadi disampaikan Pak Isan, kalau kita pegawai negeri dan kebetulan menjadi guru, pasti pengen pangkatnya 4E. Ya kan? Menyipuncanya itu. Untuk mencapai itu, pasti ada saran-saran yang kita penuhi. Salah satunya kemampuan menulis tadi, Pak Isan. Jadi ada satu hal yang saya tangkap setelah saya dilantik jadi Bupati. Ada kebijakan yang kita lakukan yang kita anggap kebijakannya benar secara regulasi. Kemudian kita anggap menyelamatkan kawan-kawan guru yang malah diprotes. Satu simpulan saya dari hasil protes para guru ini, ternyata guru tidak membaca Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Permendikbud yang sangat sedikit saja tidak dibaca oleh guru di Batanghari. Ini pengingat saja kepada kawan-kawan guru di Batanghari. Karena kalau mau menulis, kita harus membaca duluan. Baru dituangkan dalam tulisan. Tapi kalau membaca regulasi saja malas, dan itu menjadi pedoman dalam tugas kita, ya macet besok ke depannya. Nah ini kemudian juga, Bapak Ibu semua, saya dapat lagi protes di Perusahaan Paisan. Disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Ini saya sedikit bercerita saja pada hari ini. Bahwa menyatakan guru keberatan pada saat absen yang saya ketatkan, karena kehadiran pegawai negeri itu, karena saya bekas pegawai, adalah dihitung di tempat kerja. Kalau tempat kerjanya sekolah, ya di sekolah. Kalau pada saat ada kebijakan pemerintah, pembelajaran melalui daring, dia WFH, work from home, ya absennya di rumah. Nah ternyata ada interpersasi, ada asumsi dari para guru di Batanghari, bahwa kehadiran dia itu, jam kerjanya pada saat dia jam mengajar saja. Kalau dia dua jam saja mengajar di kelas, itulah jam kerjanya. Nah ini, ini perlu, perlu masukkan dari Paisan mungkin kami nantinya, kalau saya salah-salah menafsirkan aturan tentang jam kerja kepada guru ini. Jadi setelah dia mengajar di kelas, menurut saya, dari tafsiran regulasi yang ada, dia harus kembali ke kantor, ke kantor jadi sekolah, pertama apa dilakukannya? Menganalisa dari hasil pelajarannya tadi. Kemudian melakukan perencanaan untuk pelajaran berikutnya. Dengan begitu, berarti guru banyak membaca dia. Akan memperkaya bahan ajarannya. Ya kan? Akan mengepulasi tugas-tugasnya. Nah berangkat dari situ, itu sudah bisa jadi buku. Kalau memang menulis. Jadi, bayangan saya Pak Isan, guru di Batang Haris saya yakin berhasil membuat buku ini Pak Isan. Karena waktunya panjang. Tidak perlu dia di rumah nanti Pak Isan. Cukup diantara dia mengajar di kelas dengan dia kembali ke kantornya saja. Tidak perlu. Kalau kembali ke rumah pula. Kemudian pada saya Pak Isan tadi, sepakat saya bahwa guru ini adalah profesi. Kalau sudah menjadi profesi, kita tidak boleh punya profesi lain yang mengganggu profesi utama kita. Ini kadang-kadang di kampung saya profesi guru sebagai jadi guru sebagai jadi peternak. Bolehlah mencari tambahan penghasilan. Tapi ingat, profesi utama kita ini harus kita jaga. Karena ini adalah amanah. Dan profesi utama inilah yang membuat profesi-profesi lainnya. Kemudian, satu hal yang menarik tadi disampaikan Pak Isan, kita akan support. Kita sudah sudah menyelesaikan pembuatan RPJMD, Pak Isan. RPJMD, Kabupaten Batangari 2021-2026. Yang sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Batangari. Pastinya RPJMD ini kita sinkronkan dengan RPJMN. Aturannya begitu. Dan tidak akan lari. Dan jelas, visi-visi Pak Presiden, jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau berbicara peningkatan kualitas sumber daya manusia, pasti harus menyentuh guru. Karena guru menjadi salah satu garda terdepan. untuk melakukan akselerasi peningkatan SDM ini. Nah, di Batangari saya sudah perintahkan kalau kawan-kawan di Dinas PDK mengenali, mengidentifikasi kompetisi guru yang ada di Batangari. Pada saat identifikasi ini selesai, kita bisa melakukan trenmen kepada para guru ini. Di mana kelemahan, di mana kelebihannya. Nah, di Batangari untuk orang yang secara normal saja, Pak Isan, untuk kepala sekolah banyak saran yang tidak mencumpli saran. Ini kemudian akan kita kita coba. Kita coba percepat ini. Dan salah satu dalam RPJMD, program yang kita kedepankan adalah peningkatan kualitas guru. Kemudian ada manajemen reward and punishment kepada seluruh pegawai di Kabupaten Batangari. Dan saya akan coba nanti. Karena akan coba segera sedang penyusunan era PBD, kalaulah memang diperlukan stabilan khusus supaya guru ini akan lebih bagus membaca, akan lebih bagus terus menulis. Kita akan membuat program nanti. Nanti saya akan panggil gadis PDK dari mana saya sudah sampaikan bahwa ternyata guru ini perlu di stimulan, perlu dirangsang. Pertama, kita pastikan bahwa guru proposasi karir ini akan kita naikkan. Yang kemudian kita akan membuat program, paling tidak stimulan ini mengganti biaya cetaknya kepada guru-guru yang mampu membuat buku ini. Tinggal saya akan mempelajari bagaimana membuat guru buku ini layak dikatakan sebuah buku, Pak Isan. Karena kita mengeluarkan uang negara ini standarnya harus jelas. Nanti mungkin mohon izin Pak Isan, mungkin saya akan utus salah satu asisten untuk komunikasi dengan Bapak nanti. Bagaimana indikator buku itu yang ditulis oleh guru di Batang Hari atau siswa di Batang Hari nantinya layak dikatakan buku. Dan nanti akan kita buatkan reward untuk stimulan bagi pembuat buku di Batang Hari. Nanti nilainya akan kita coba sesuaikan. Kemudian kita akan coba pasarkan buku ini nanti. Jadi pemerintah pasti punya kewajiban untuk menyebarluaskan informasi menyebarkan ilmu. Nanti akan kita buat program bagaimana buku-buku yang dihasilkan oleh para guru oleh para siswa ini bisa dibeli oleh pemerintah daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat di Kabupaten Batang Hari. Di samping juga akan kita pasarkan melalui website yang dipunyai oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari. Ini mungkin beberapa hal simpulan yang akan kita lakukan dari kegiatan pada hari ini. Karena saya sepakat Pak Isan, orang yang tidak mau membaca pasti dia ketinggalan zaman. Orang tidak mau membaca pasti dia tidak cerdas. Tapi kalau sudah dia pandai membaca pasti dia bisa menulis. Ini kadang-kadang dia ngotak-ngotak kalau bahasa kami ini Pak Isan. Kalau orang pandai makan tempoyak itu dia sering ngotak-ngotak. Cerita kosong, berdebat, disuruh nulis nggak bisa tuh. Disuruh mengenali masalah nggak bisa deh. Jadi saya harapkan ke depan para guru paling tidak dia mengenali masalah pekerjaannya saja. Apa masalahnya? Saya ketemu anak Abdul namanya. Kebetulan saya guru matematika. Contohnya begitu kira-kira. Abdul ini sangat susah diajari untuk berhitung. Kemudian guru mencari metode lah. Bagaimana dia bisa mengajari si Abdul ini sebabnya bisa berhitung. Mungkin itu nanti jadi buku. Menjadi suatu terobosan kepada guru lain. Jadi kalau bahasa agama kita itu Pak Esan orang yang baik itu adalah orang yang berumur bagi manusia lainnya. Dan menjadi guru ini tempat yang luar biasa untuk menjadi orang baik. Dan saya yakin kita bisa begini ini karena guru. Tapi begitu banyak orang mempertanyakan tentang ketoladanan guru di zaman sekarang dengan zaman dulu. Karena guru adalah sesuatu yang diguguh dan ditiru oleh pendidiknya. Kemudian Bapak Ibu Guru semua saya kembali sedikit ke pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini telah membuat kita kembali kepada realnya. Jadi Allah Tuhan membuat kita menyadari persis. Para orang tua menyadari bahwa mendidik anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Guru membantu. Bukan guru adalah hal yang utama untuk mendidik anak. Selama ini para orang tua menitipkan anaknya untuk didik oleh guru. Jadi pool tanggung jawabnya kepada guru. zaman COVID-19 ini dengan pelajaran media daring menyadarkan para orang tua bahwa ini amanah. Amanah dari Tuhan yang harus aku didik. Guru membantu. Nah kolaborasi ini mungkin diperlukan modul yang sangat tepat. Karena kita tidak tahu pandemi ini akan kapan berakhir. Mungkin daring ini akan buka tutup nih. Ini batang hari mulai tetap muka 50% mungkin nanti bisa 1% tapi bisa lagi kembali kepada daring. Dan daring ini tidak bisa kita ingkari. Ini tutupan zaman. Walaupun tidak ada pandemi nantinya daring tetap akan dilakukan. Pertama apa? Menghemat biaya. Kemudian menghemat tenaga kita. Jadi Bapak Ibu Guru Pak Isan mungkin bisa diberikan pengayaan kepada kami bagian modul yang tepat. Karena begitu banyak masyarakat menganggap pelajaran daring ini kualitasnya berkurang. Jadi anak-anak belajarnya berkurang. Jadi bagaimana kita cari metode yang tepat sehingga nanti kolaborasi antara tenaga pendidik dengan para orang tua di rumah itu bisa terjadi dengan baik. dan mudah-mudahan kita menghasilkan anak-anak yang cerdas dan hebat. Ingat Bapak Ibu Guru semua tugas kita bukan menghasilkan anak yang nilainya bagus tapi tugas kita adalah menghasilkan anak-anak yang siap bersaing. Anak-anak yang bisa berkompetisi dengan manusia lainnya. Anak-anak Batanghari anak-anak Indonesia yang bisa bersaing dengan anak-anak dari Malaysia anak-anak dari Singapura karena hidup ini adalah persaingan. Kemudian saya mengejauh izin dikit nih Pak Bu Emi Baisan dan kawan-kawan semua pandemi di Batanghari saya numpang sedikit tolong Bapak Ibu Guru yang belum vaksin segera melakukan vaksin. Kenapa? Belum ada ahlinya di bidang pandemi ini. Kemudian agama mengajarkan bahwa terhadap cobaan tantangan diberikan Allah kita wajib berusaha berhtiak dan berdoa. Salah satu usaha dan hitiak kita itu adalah dengan melakukan vaksin disamping menerapkan protokol kesehatan. Ini saya sudah tugaskan pagi tadi Kadis PDK karena vaksin kita mudah lancar kemarin vaksinnya putus-putus pasokannya kita sudah minta Kadis Kesehatan untuk menjadwalkan menjadwalkan vaksinasi di SMP dan SMA serta pesantren yang ada di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi ini. Jangan pernah berharap penyakit ini hilang karena faktanya Tuhan menghadiri penyakit dunia tidak ada yang hilang tapi bagaimana kita kuat menghadapinya bagaimana kita tidak menjadi korban dari wabah ini. Ada sebagian orang berdoa supaya penyakit ini hilang coba perhatikan penyakit yang ada di dunia ini flu flu Spanyol sekarang pilih-pilih kalau kita kemudian ada penyakit cholera ada penyakit DPD ada penyakit malaria ada penyakit AIDS tidak ada yang hilang tapi bagaimana kita bisa melewatinya nah ini yang optimisme ini yang harus kita bangun Bapak Ibu Guru semua dan saya yakin guru salah satu pendorong dari pembelajaran tentang pengenalan pandemi COVID-19 di tengah masyarakat dan saya nanti Pak Isan izin sekali lagi nanti akan kita undang Bapak di sini di batang hari setelah keadaan memungkinkan Pak ya mungkin tahun depan lah Pak Isan karena kebetulan saya menjabat bubati ini dalam keadaan APBD yang lagi awut-awutan kan jadi kita coba rapikan kita coba lunasi hutang-hutangnya dulu nanti mungkin tahun depan kita sudah penganggara sudah lebih optimal dan saya mohon kesedihan Pak Isan nanti kalau di batang hari selain tempoya ada gulai talang Pak Isan ada gulai talang kalau di kampung saya itu ada gulai hijau banyak ya ada gulai padamaran boleh ya Bapak 3-4 hari di sini bisa gemuk Bapak di batang hari nanti pulang-pulang bawa kolesterol ya ke rumahnya kan ya Bapak Ibu Guru mohon diikuti kegiatan ini ya secara santai tapi serius tadi sampai kembesan ini merupakan salah satu tatanan yang diajarkan bagaimana membuat buku dan ingat Bapak Ibu semua jangan pernah membayangkan pekerjaan itu kita itu sempurna tapi lakukan saja kalau memang Bapak Ibu pengen membuat buku tulis saja jangan pernah membayangkan ini akan baik atau bagus segala macam dibuat saja karena yakin dan percayalah sesuatu yang kita mulai itu akan menghasilkan hal baik dan ingat perubahan inovasi itu pasti tidak nyaman bagi orang lain kalau kita melakukan kreativitas inovasi kita di omong-omongin orang kalau bahasa dusun gitu dikato-katoin orang kita alergi kita tidak akan menjadi orang inovator karena inovator itu pasti dia dianggap gila dianggap terlalu keras segala macam dan itu yang perlu Bapak Ibu sadari kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu hal baru di sekolah Bapak Ibu mungkin dimusuhi guru yang lain mungkin dibenci oleh siswa hanya sesaat tapi ingat itu hanya sesaat pada saat kita bisa membuktikan bahwa ide kita pekerjaan kita program kita beropat bagi orang lain dan semua akan mengakuinya Bapak Ibu guru semua dan batang hari ini bisa maju batang hari ini bisa tangguh kalau gurunya bisa memohon kalau gurunya bisa mengikuti perkembangan zaman kalau gurunya bisa mendidik secara baik dan benar terima kasih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya minta maaf kalau agak sedikit berperapi Pak Izan karena saya sangat mahat dengan guru karena rasa hormat saya kepada guru dan ada impian saya tentang pendidikan di Kabupaten Matang Hari dan salah satu pendoporannya adalah pasti guru kita mudah kalau mengganti sekolah yang rusak itu gampang mengganti bangku yang rusak itu gampang ada duitnya selesai tapi mendidik manusia itu bukan pekerjaan gampang membangun manusia itu bukan pekerjaan gampang perlu tahapan demi tahapan begitu banyak anak-anak batang hari ini sudah terkena dampak narkoba ini pasti ada yang salah terhadap pengajaran pendidikan yang ada di Kabupaten Matang Hari ini coba sama-sama kita urai dan sama-sama kita hentikan kita pengen masyarakat batang hari yang bisa menyenangkan orang tuanya anak-anak kita bisa menyenangkan orang tuanya dan menyenangkan keluarga dan masyarakatnya mungkin itu saja bapak ibu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan izin kita semua yang hadir di sini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perhatian menulis satu guru satu buku secara resmi saya nyatakan dibuka terima kasih atas segala perhatian dan mohon memaham atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya sesi foto bersama dimohon kepada hadirin untuk mengaktifkan kamera terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih